Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadwalkan penyelenggaraan Ministerial Conference on Women's Empowerment atau MCWE pada 24 hingga 25 Agustus 2022 di Nusa Dua, Bali. MCWE ini merupakan pengembangan rekomendasi dari konferensi tingkat Menteri Negara-Negara G20 hingga pelaksanaan pertemuan pemimpin G20 nanti. Deputi Bidang Kesetaraan Gender yang menjadi Ketua Umum G20 MCWE, Leni Rosalin, dalam media briefing pada selasa 23 Agustus di Nusa Dua, Bali mengatakan bahwa MCWE menekankan pentingnya mengutamakan dan memberdayakan perempuan ke dalam sistem pengembangan yang ada di masing-masing negara. Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, memiliki kesempatan untuk menyampaikan praktik terbaik tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI Perempuan yang diakui oleh negara-negara lain di dunia. Jadi, SNKI Perempuan itu diakui oleh, apa misalnya, Asien Depor Mending dan negara-negara lain, karena di negara lain belum pernah ada. Jadi, itu contoh case practices dan tentunya nanti besok kita bisa mendengarkan langsung dari Ibu Menteri, karena Ibu Menteri juga akan mengeksplor bagaimana desa ramat perempuan dan peduli anak itu dikembangkan. Lebih lanjut, Lenny Rosalin mengatakan akan ada pembahasan tentang tiga isu prioritas dalam G20 MCWE, yaitu care ekonomi pasca COVID-19, partisipasi perempuan dalam ekonomi digital dan pekerjaan masa depan, serta kewirausahaan perempuan. Dari Nusa Dua Bali, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan.